Intro Oke, kembali lagi bersama kami di channel teori anime terpopuler Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai hal terburuk yang dilakukan Eda dengan kekuatannya Dimana dia membebaskan kagoyi Utsutsuki dan juga mengendalikan para biju Sebelum lanjut pembahasan, alangkah baiknya jika kalian mengklik tombol like dan subscribe Agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video menarik lainnya Mangaburto saat ini masih dalam masa awal tahap transisi Yaitu alur cerita baru nih Dimana terjadi pergantian musuh baru yang awalnya adalah Isshiki Utsutsuki menjadi Shikode Sedangkan untuk animenya sendiri saat ini, sedang terus mengadaptasikan manganya sampai Naruto Sasuke versus Jigen Dan untuk kali ini, kita akan membahas manganya dulu nih Tidak seperti sebelum-sebelumnya Dimana musuh utama di Buruto adalah seorang Utsutsuki Maka kali ini, musuh utama di Buruto adalah kombinasi nih Dimana kombinasi ini ialah, musuh Buruto sekarang ini adalah seorang Saibok yang memiliki kekuatan Utsutsuki itu Seiga Karma Dan hal terburuknya adalah dia memiliki seekor Jubi Memang sih, musuh baru di Buruto ini masih berkaitan dengan Utsutsuki pula Namun, lebih banyakkan kekuatan teknologinya ketimbang kekuatan Utsutsukinya Untuk sekarang ini sendiri, Kode sedang mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Konoha Yaitu dengan cara merekrut para Saibok ciptaan Amado yang dibuang oleh Jigen Dan Kode sudah berhasil merekrut satu anggota baru yang memiliki kekuatan di luar Nalarni Dimana si Eda ini memiliki kekuatan untuk bisa melihat segala hal Lalu, selain hal itu, yang paling mengerikan dari Eda ialah Dia bisa mengendalikan hati orang lain Yang membuatnya bisa mengacaukan kedamaian di dunia Shinobi ini Saat Kode berbicara dengan Eda Disini, Kode mengutarakan tujuannya Dimana tujuannya adalah untuk balas dendam kepada pihak Konoha yang telah mengalahkan Ishiki Utsutsuki Disini, Kode mengatakan bahwa sebenarnya dia bisa saja untuk menyerang Konoha sekarang juga Namun dia tidak ingin bernasib sama dengan Delta yang gagabah menyerang Konoha Sepertinya, setelah mendapatkan Eda ini Kode juga akan masih merekrut anggota baru lagi nih Dimana kemungkinan besarnya, anggota ini adalah Saibok yang dibuang Jigen Barulah nantinya, setelah berhasil merekrut anggota Karabaru untuk menyerang Konoha Kode akan merancang rencana agar bisa benar-benar berhasil menghancurkan Konoha Nah, melihat rekan Kode yang bisa melihat segalanya serta bisa mengendalikan hati seseorang ini Kami memiliki beberapa hal mengerikan yang bisa saja dilakukan Eda nantinya nih Check this out! Nomor 1, Melepas Segel Kaguya Utsutsuki Dulu, bumi yang menjadi tempat tinggal bagi dunia Shinobi ini Sempat dipimpin oleh seorang wanita yang bergelar dewe kelinci Dan dia adalah Kaguya Utsutsuki Iya, Kaguya menjadi makhluk terkuat di bumi dan memimpin planet itu Namun Kaguya malah dihianati oleh anak-anaknya sendiri dan akhirnya disegel Kaguya sendiri bisa dibilang adalah musuh terkuat sepanjang sejarah dunia Shinobi Dimana Naruto Sasuke yang dalam mode kekuatan full powernya bekerjasama untuk mengalahkan Kaguya Itupun Kaguya juga tidak bisa dibunuh seperti Utsutsuki lainnya Dimana Kaguya hanya bisa disegel saja karena kekuatannya yang sangat besar Seperti kita ketahui sebelumnya Eda ini memiliki kekuatan untuk bisa melihat segalanya bahkan di dimensi lain Makanya Eda bisa tahu soal kematian Ishiki Utsutsuki Melihat hal ini, Eda juga pasti tahu tentang seorang dewe Shinobi yang pernah menguasai bumi ini Dan dia adalah seorang Kaguya Utsutsuki Dan asiknya adalah Kaguya juga memiliki tujuan yang sama dengan kode yaitu ingin menghancurkan Konoha Karena Kaguya sudah disegel oleh orang-orang Konoha Bisa saja nantinya nih Eda yang tahu dimana lokasi Kaguya disegel Akan datang dengan kode untuk membebaskan Kaguya Karena kode juga butuh seorang Utsutsuki untuk mengontrol Jubi Karena diketahui ternyata kode juga bisa berpindah demensi loh Mungkin menggunakan segal karma putihnya atau bahkan teknologi teleport miliknya Kode sendiri terkenal dengan kekagumannya terhadap seorang Utsutsuki Jadi apakah jika kode mengetahui bahwa masih ada seorang Utsutsuki yang hidup dan tersegel Dia akan membebaskannya Terlebih lagi, Eda pasti tahu betapa besarnya kekuatan Kaguya sebagai seorang Utsutsuki Bahkan lebih kuat daripada Ishiki Utsutsuki Jika memang kode merasa masih kurang dalam segi kekuatan tempur Atau bahkan dia tidak bisa mengontrol Jubi Mungkin dia akan memang melepaskan Kaguya Namun jika dia dan para saibok sudah merasa cukup untuk bisa mengalahkan Konoha dan juga mengendalikan Jubi Maka Kaguya mungkin tidak akan ia lepaskan Nomor 2 Eda menemui Urashiki Utsutsuki Selain Kaguya yang masih hidup dan tersegel Sebenarnya ada satu Utsutsuki lagi nih Yang diduga bahwa dia masih hidup Dan dia adalah Urashiki Utsutsuki Karena saat kekalahannya melawan Naruto dan Buruto Tidak ada bukti yang bisa menyatakan bahwa memang Urashiki telah mati Seperti Momoshiki dan juga Ishiki Dimana saat Momoshiki mati Dia meninggalkan segel karma di tubuhnya Buruto Sedangkan saat Ishiki mati Dia terlihat Ishiki seperti lenyap menjadi abu Urashiki sendiri adalah seorang Utsutsuki yang juga bisa memiliki dendam kepada pihak Konoha Dan kalau dia diajak bekerjasama untuk menghancurkan Konoha Kayaknya Urashiki akan setuju deh Ditambah lagi pasti Urashiki juga akan mengincar Jubi miliknya Kode Dimana kita tahu bahwa Urashiki ini adalah sosok Utsutsuki yang sangat licik Nomor 3 Empat Desa Ninja Menyerang Konoha Selain memiliki kemampuan untuk bisa tahu segalanya Dengan melihat ke masa lalu dan melihat semuanya Yang membuat Eda bisa tahu semua rahasia penting di dunia ini Eda juga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi hati seseorang Namun sepertinya kemampuan ini hanya bisa Eda gunakan pada orang yang bertemu dengannya saja nih Kekuatan ini memang seperti permainan cinta biasa saja Namun ini akan mengerikan jika Eda mempengaruhi para pemimpin desa ninja besar Yang dulu pernah terlibat dalam peperangan Memang sih Eda sepertinya tidak bisa mempengaruhi hati seorang dari kejauhan Namun dengan kekuatan Kode yang bisa muncul sesuatu hati di sebuah tempat Akan memudahkan Eda untuk mendatangi targetnya Dan bisa saja nih Eda malah mempengaruhi para KG lain untuk menyerang desa Konoha Dan mungkin inilah yang membuat Konoha sampai hancur lebur akibat dikeroyok desa ninja lain Akan sangat gawat nih jika memang bener Eda akan mempengaruhi para KG Karena ini akan membuat pecahnya perang dunia Shinobi kelima Eda sendiri sepertinya tidak bisa mempengaruhi hati Naruto dan Sasuke Karena mereka berdua pernah hampir menjadi Utsutsuki dan memiliki chakra yang sangat banyak Selain itu di Konoha ada pula Buruto dan Kawaki yang juga tidak bisa dipengaruhi oleh Eda Karena mereka berdua sudah menjadi Utsutsuki sebesar 80% Nomor 4 Eda mempengaruhi para Biju Menurut pengakuan Eda Dia hanya tidak bisa mempengaruhi orang yang sedara dengannya dan juga Utsutsuki Yang itu artinya para Biju juga bisa dipengaruhi oleh Eda Memang sih kalau dilihat-lihat para Utsutsuki tidak bisa terkena Genjutsu Dimana kekuatan Eda ini mirip dengan Genjutsu untuk mempengaruhi hati seseorang Dan para Biju pun dulu juga bisa dikendalikan dengan Genjutsu Seperti mata Mangekyu Saringan dan juga Renegan Sehingga para Biju juga bisa dipengaruhi oleh Eda Bisa saja nih nantinya Eda dan Kode akan mengumpulkan para Biju untuk memperkuat Jubi milik Kode agar bisa menghasilkan buah cakra Karena Eda bisa tahu dimanakah keberadaan para Biju saat ini Dan yang paling menguntungkannya dari para Biju ini Mereka tidak mendapatkan pengamanan dari desa ninja Nah itulah pembahasan kali ini mengenai Kode dan Eda yang mulai berburu Biju ya guys Dan juga mungkin melepaskan Utsutsuki seperti Kaguya ataupun Urashiki Jadi bagaimana menurut kalian ya guys Apakah nantinya untuk menumbuhkan buah cakra dari Jubi? Si Kode dan Eda ini memang akan mengumpulkan para Biju lagi Karena kita ketahui kan Bahwa setiap Utsutsuki dulu yang turun ke bumi Pasti mereka mencari Biju yang ialah pecahan dari Jubinya Kaguya Jadi bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah ya Terima kasih telah menonton Sampai bertemu kembali di video selanjutnya Bye bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton